Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Diharapkan melakukan isolasi mandiri di rumah maupun pusat isolasi di setiap desa atau kelurahan. Dirinya pun menjanjikan warga akan mendapatkan obat-obatan gratis asalkan mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi PicoBar. Untuk menjamin ketersediaan obat pihaknya sudah bekerjasama dengan 10 perusahaan farmasi. Kerjasama tersebut dan penanganan lainnya bagi pasien isolasi mandiri memakan anggaran 140 miliar rupiah dari 11 proyek infrastruktur yang dihentikan sementara. Yang mengirimkan obat gratis kepada pasien isoman yang tidak mampu akan dilaksanakan oleh TNI. Oleh karena itu khusus di Jawa Barat yang sudah mendahului supaya tidak ada duplikasi, kita akan koordinasikan antara PicoBar, Dinkes dengan TNI. Sehingga kalau tadi yang memohon ke PicoBar baru 20 ribu kan berarti masih ada 40 ribu warga yang kasus aktif tapi di rumah yang belum menjangkau dari bantuan obat gratis yang dilakukan oleh provinsi, nanti bisa di cover oleh bantuan presiden melalui TNI. Dengan kebijakan PPKM darurat per 11 Juli, bor rumah sakit di Jabar turun 3 persen lebih dari 91 menjadi 87,6 persen. Saat ini jumlah kasus aktif di Jabar mencapai 89 ribu, hampir 70 ribu di antaranya dirawat di rumah dan di pusat isolasi mandiri.